Shalom Membawa Membawa orang-orang berdosa Untuk menerima kasih Tuhan Untuk masuk dalam pertobatan Untuk setelah mereka bertobat Menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kemudian mereka akan dipakai Tuhan Untuk menjangkau jiwa-jiwa Pemirsa Tuhan memanggil saya dan Anda bukan untuk menghakimi orang-orang berdosa Yesus datang untuk orang-orang berdosa pemirsa Dan dia terpaku di atas kayu salib Tercurah darah dan air dari lambung yang ditusuk Itu bagi orang-orang berdosa Dan Tuhan Yesus bersabda Orang sehat tidak perlu tabib Orang sakit yang perlu tabib Jadi yang perlu Tuhan Yesus Kristus Adalah kalau Anda tahu Bahwa Anda orang berdosa Dan dia sangat mengasihi saya dan mengasihi Anda Orang yang sudah selamat ya tidak perlu diselamatkan Orang yang belum selamat Orang yang belum percaya Yesus Pemirsa Di dalam kekristenan Tidak perlu memperdebatkan Memperdebatkan tentang keimanan kita Yang perlu adalah apa Pemirsa Mendemonstrasikan kuasa Tuhan Di dalam pelayanan saya Pemirsa Di Yohanes pasal 4 Pemirsa Sebelum itu saya mau sampaikan Anda mungkin merasa Aduh Aku orang paling berdosa Aku wanita jalang Aku menjual tubuhku Hanya untuk uang karena kepepet Aku tukang Apa namanya itu Tukang Tukang copet Ya Tukang ambil uang Disaku orang Di bis Mungkin Anda penjahat Mungkin Anda pembunuh Mungkin Anda tukang selingkuh Mata Anda jelalatan Penuh napsu Kalau melihat perempuan Saya tidak mengomong porno Lihat perempuan putih sedikit saja Apanya itu Kempol Kaki pahanya Sudah jelalatan Sudah tidak kuat Sudah mikir yang Jorok kotor najis Siapapun Anda Kalau Anda merasa Aku tidak layak Aku ingin berbuat baik Tapi jatuh Dalam dosa melulu Ketahuilah Dia Tuhan Yesus Kristus Sangat mengasihi Anda Berbicara tentang Perempuan Samaria Adalah satu wanita Dia lima kali Pemirsa Dia lima kali bercerai Gonta ganti pasangan Tidak puas dengan suami yang satu Ganti suami kedua Ganti lagi Ganti sampai lima kali Dan yang keenam Belum masuk pernikahan Dia ganti lagi dengan Laki-laki yang belum menjadi suaminya Berarti ini adalah wanita Gatelan Wanita Apa ya Maniak seks Pemirsa Wanita Mohon maaf Di dalam lingkungannya Dianggap orang perempuan jalan Perempuan Yang dianggap sampah Pemirsa Mungkin itu Anda Pemirsa Ketahuilah Tuhan Yesus Kristus Mengampuni Tuhan Yesus Kristus Mengasihi Perempuan Samaria itu Tuhan Yesus Kristus Mengasihi Anda Dan hendak memakai Anda Untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus Mari kita buka Di dalam Yohanes Pasal 4 Kita akan buka Mari para pemirsa Saya Minta dengan sangat Agar Bapak-bapak Dan ibu-ibu Membuka Yohanes Pasal 4 Percakapan Dengan perempuan Samaria Ini berarti Wonderful encounter Pertemuan yang luar biasa Pertemuan yang luar biasa Ketemu Tuhan Yesus Kristus Secara langsung Pemirsa Anda buka Di dalam Yohanes Pasal 4 Saya sangat Minta Anda buka Yohanes Pasal 4 Ketika Tuhan Yesus Mengetahui Bahwa orang-orang Farisi Telah mendengar Bahwa ia memperoleh Yaitu Yesus Memperoleh Dan Membaptis Murid Lebih banyak Daripada Yohanes Meskipun Yesus Sendiri Tidak Membaptis Melainkan Murid-muridnya Kenapa Mohon maaf Pakai tangan Mengapa Orang-orang Farisi Apa yang dimau Orang-orang Farisi Membunuh Yesus Membunuh Itu keinginan Orang-orang Farisi Dan orang-orang Farisi Sudah tahu bahwa Yesus memperoleh Banyak murid Dan membaptis Walaupun yang membaptis Bukan Yesus Murid-muridnya Ayat yang ketiga Ia pun Meninggalkan Judea Dan kembali Ke Galilea Jadi dari Galilea Ke Judea Dan ingin kembali lagi Ke Galilea Oke pemirsa Perhatikan Ayat yang keempat Ia harus Melintasi Samaria Daerah Samaria Kenapa misal Mau gak mau Kalau mau Kalau 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 dari Judea Ke Galilea Memang Harus melalui Kota Samaria Tetapi bisa saja Hanya Dilalui begitu saja Tidak singgah Tapi yang disini Dikatakan Harus Harus Melintasi Disini Maksudnya harus Adalah dia harus singgah Disitu Karena ada seorang Perempuan Jalang Perempuan yang Maniak dengan Seks Perempuan yang Dianggap Sampah oleh lingkungannya Yesus harus Bertemu disitu Dengan perempuan itu Karena Yesus Mengasih orang-orang Berdosa Mungkin itu anda Pemirsa Mungkin itu saya Mungkin siapa saja Yang berdosa Tahu Menyadari bahwa Orang berdosa Tidak layak Seperti perempuan Samaria itu Kita lanjutkan Maka sampailah Ia Kesebuah kota Di Samaria Yang bernama Sikar Pemirsa Jadi Apa namanya Ini Judea Ini Samaria Di Samaria Ada suatu daerah Ada kota kecil Bernama Sikar Dan ini baru Galilea Jadi harus melintas Kesini Tapi Yesus harus Singgah disini Ada kota kecil Bernama Sikar Perhatikan Ayat yang ke enam Disitu terdapat Sumur Yaakub Yesus sangat letih Oleh perjalanan Karena Itu Ia duduk Di pinggir sumur itu Hari Kira-kira Pukul 12 Pemirsa Kenapa Perempuan Samaria Ini keluarnya Pukul 12 Kenapa Karena Pukul 12 Memang Panas sekali Terik matahari Dan banyak orang Gak mau keluar rumah Mungkin ada Di bawah pepohonan Tapi gak mau Berjalan-jalan Sebab terlalu panas Mau Kalau di Hongkong Seperti Kita Mungkin Seperti saya Kalau Panas sekali Maunya di kamar Ya terus Tentu ada AC Setiap rumah Hampir 99% Itu Ber AC Dan saya memang Ber AC Kalau di rumah Atau di kantor Dimana saja Orang-orang Hongkong Di bis Semua ber AC Pemirsa Karena panas Kita lanjutkan Apa Karena apa Perempuan Samaria Ini pergi Dan Yesus pergi Ke situ Pukul 12 Karena Yesus tahu Nanti jam 12 Ini perempuan Samaria Mau Orang gak mau Melihat dia Karena dia malu Pemirsa Jadi mau ke sumur Mau nimba air Perhatikan Ayat yang Ketujuh Maka datanglah Seorang perempuan Samaria Hendak menimba air Kata Yesus Kepadanya Berilah aku minum Hehehe Ayat 8 Sebab Murid-muridnya Telah pergi Ke kota Membeli makanan Maka kata Perempuan Samaria Itu kepadanya Masakan engkau Seorang Yahudi Minta minum Kepadaku Seorang Samaria Sebab Orang Yahudi Tidak bergaul Dengan orang Samaria Pemirsa Orang Samaria Ini rasis Tau rasis Beda-bedain suku Tetapi Tuhan Yesus Kristus Tidak membeda-bedakan Suku Orang Yahudi Pada waktu itu Di hadapan orang Menganggap orang Samaria Itu orang rendah Pemirsa Kalau aku belajar Kalau aku belajar Dari sini Pemirsa Kalau saya belajar Tetapi Perempuan Samaria Loh Tuhan Kok Ya mau-maunya Kalau mungkin Di Indonesia Mungkin ada Sesuatu Suku tertentu Ras tertentu Merasa lebih tinggi Levelnya Tingkatannya Dibanding Misalnya Suku yang lain Itu Itu buatan manusia Tuhan Yesus Kristus Tidak membeda-bedakan Ras dan Tidak merasa Bahwa ras yang satu Suku yang satu Lebih tinggi Daripada suku yang lain Tidak ada Bangsa yang satu Lebih tinggi Dari bangsa yang lain Di hadapan Tuhan Yesus Semua sama Apa bisa Semua sama Ya Sebab Orang Yahudi Tidak bergaul Dengan orang Samaria Yang merasa Lebih tinggi Derajatnya Mungkin Anda Merasa lebih tinggi Derajatnya Tuhan Yesus Tidak pernah beda-bedain Itu Saya orang Jawa Mungkin Anda Mungkin suku Cina Saya mau bilang Tuhan Yesus Tidak membeda-bedakin Di hadapan Tuhan Semua sama Mungkin Anda orang bule Saya mulai Berkodbah Dalam bahasa Inggris Dan sudah diterjemahkan Dalam bahasa Kantonis Bahasa Cina Dan kemudian Nanti akan Diterjemahkan Dalam bahasa Mandarin Mau gak mau Bahasa Inggris Jadi orang-orang yang berbahasa Mendengar Dan Tuhan Tidak membeda-bedakan Dan tidak ada Seorang pun Yang bisa Merendahkan saya Bukan Selama yang Karena saya sudah Mau merendahkan diri saya Dan saya tahu Bukan untuk saya sombong Bukan saya Gak mau direndahin Tapi ketahui lah Yesus Kristus Yang ada dalam diri saya Bermis Kita lanjutkan Jawab Yesus Kepadanya Ayat 10 Jikalau engkau tahu Tentang karunia Allah Dan siapakah Yang berkata Kepadamu Berilah aku minum Nih saya Engkau Telah meminta Kepadanya Dan ia akan Memberikan kepadamu Air hidup Nah air hidup Ini air rohani Bermis Bukan air itu Yang ditimba Air hidup Itu air surgawi Air rohani Kata perempuan itu Ayat 11 Kepadanya Tuhan Engkau tidak punya Timba dan sumur Ini amat dalam Dari manakah Engkau memperoleh Air hidup itu Dia sudah tahu nih Memperoleh air hidup Air hidup itu Tapi dia tetap Pikirannya adalah Air hidup Itu air untuk Menjadikan hidup Secara jasmani Tapi padahal ini Air untuk Rohanianya yang hidup Air rohani Bermis Ayat 12 Adakah engkau Telah lebih besar Daripada Bapak kami Yaakub Yang memberikan sumur Ini kepada kami Dan yang telah Minum sendiri Dari dalamnya Ia serta Anak-anaknya Dan ternaknya Jawab Yesus Ayat 13 Kepadanya Barang siapa Minum air ini Ia akan haus lagi Barang siapa Minum air ini Air yang dibawa Perempuan itu Ia akan haus lagi Ayat 13 Ya Ayat 14 Tetapi Barang siapa Minum air Yang akan kuberikan Kepadanya Ia tidak akan Haus untuk Selama-lamanya Sebaliknya Air akan Sebaliknya Air yang akan Kuberikan kepadanya Akan menjadi Mata air Di dalam dirinya Ini Aliran-aliran Mata air rohani Kalau sudah Ada air hidup Air rohani Yang ada Dalam diri saya Diri anda Anda mau dicaci Dimaki anda Tetap bersuka Cita Sebab ada Aliran air Hidup Air rohani Air sugari Anda mau Dimaki-maki Anda mau Dihina Anda tidak akan Terluka sama sekali Dicaci Maki Dimarai Disenggung Senggung Disenggol Senggol Anda tidak akan Pernah terluka Tidak akan ada Kepahitan Tidak akan ada Dendam Sebab sudah ada Aliran air hidup Yang terus-menerus Memancar Kepada Sampai kepada Hidup yang kekal Kata perempuan itu Ayat 15 Kepadanya Tuhan Berikanlah air itu Berikanlah aku air itu Supaya aku tidak haus Dan tidak usah Datang lagi Kesini Untuk menimba air Dia tetap mikirnya Air itu Air minuman yang Air itu Padahal ini air Hidup dimaksud Adalah air rohani Oke pemisah Saya berharap Anda menangkap Ayat mengerti Ayat 16 Kata Yesus Kepadanya Pergilah Panggilah Suamimu Dan Kesini Pemisah ini Memasuki kata-kata Profetik Yesus sebagai Nabi Yesus sudah tahu Kalau perempuan ini Sudah tidak ada Suami Suaminya Lima Sudah dicerai Semuanya Dan yang terakhir ini Tidak nikah Kumpul kebo Saya tidak Ngomong porno Ini Alkitab Yang cerita Kata perempuan itu Aku tidak Mempunyai suami Nah itu kan Dia bilang Kata Yesus Kepadanya Tepat katamu Bahwa Engkau tidak Mempunyai suami Sebab Engkau sudah Mempunyai Lima suami Dan yang ada Sekarang Padamu Bukan suamimu Bukanlah suamimu Yang ada Padamu Berarti ada Laki-laki Disitu Tapi bukan Suamini Kumpul kebo Dalam hal ini Engkau berkata Benar Wah Perempuan ini Tidak ngomong apa-apa Tapi Yesus tahu Itulah kata-kata Profetik Dia Nabi Dia Tuhan Dia Juru Selamat Dia tahu Segala-galanya Tentu Ayat 19 Kata Perempuan Itu Kepadanya Tuhan Nyata Sekarang Kepadaku Bahwa Engkau Menjadi Bahwa Engkau Seorang Nabi Nenok Yang kami Telah Menyembah Di atas Gunung Ini Tetapi Kamu Katakan Bahwa Yerusalem Tempat Tempat Orang Menyembah Saya akan Lanjutkan Anda baca Seluruh Perikop Ini Yohanes 14 Yohanes 4 Sampai selesai Tapi saya akan Percepat Kita akan Masuki Ayat yang Ke 28 Maka Perempuan Itu Meninggalkan Tempayanya Saudara Pemirsa Dimanapun Anda berada Anda di Hongkong Anda di Singapura Anda di Amerika Di Benua Mana saja Anda Sedang Apa saja Saat ini Saya katakan Pada waktu Anda ketemu Yesus Dan Anda Menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Anda Mau Pembunuh Anda Pencopet Anda Tukang Berjina Anda Tukang Mabok Kalau Anda Bertopet Dan Minta Yesus Kristus Menjadi Tuhan Dan Juru Selamat Dan Masuk Dalam Diri Anda Ada Aliran Air Hidup Bisa Kepuasan Anda Adalah Kepuasan Ada Ariran Air Bukan Seks Bukan Mabok Semua Itu Adalah Sampah Pada Akhirnya Apa yang Dulu Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Tanpa Itu Tidak Bisa Akhirnya Anda Bilang Ini Rokok Sampah Ini Mabok 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 Sampah Karena Yesus Melebih Daripada Harta Dunia Melebih Dari Sekalian Perempuan Ini Langsung Tempayanya Ditinggalin Dan Pergi Ke Kota Maka Perempuan Itu Meninggalkan Tempayanya Dia Lupain Tempayanya Tempayanya Disitu Lalu Pergi Ke Kota Dan Berkata Kepada Orang Orang Disitu Eh Mari Ayat 29 Lihat Disana Ada Seorang Yang Mengatakan Kepadu Segala Yesus Tahu Itulah Kata-kata Prophetik Dia Tahu Kata-kata Nubuatan Kata-kata Apa Bukan Word of Knowledge Word of Knowledge Dia Tahu Kata-kata Tentang Tahu Tentang Orang Lain Tentang Keadaan Seseorang Itulah Karena Dia Yesus Dia Tuhan Dia Nabi Oke Ayat Yang Ke Ke 30 Maka Mereka Pun Pergi Keluar Lalu Datang Kepada Yesus Saya Akan Lanjutkan Ayat Yang Ke 39 Saya Benar-benar Minta Anda Membaca Sampai Selesai Ayat Pasal 4 Ayat 39 Dan Banyak Orang Samaria Dari Kota Itu Telah Menjadi Percaya Kepadanya Karena Perkataan Perempuan Itu Ia Mengatakan Karena Perempuan Itu Yang Bersaksi Ia Mengatakan Kepadaku Segala Sesuatu Yang Telah Kuperbuat Ketika Orang-orang Farisi Itu Sampai Kepada Yesus Mereka Meminta Kepadanya Supaya Ia Tinggal Pada Mereka Dan Ia Pun Tinggal Disitu Dua Hari Lamanya Dan Lebih Banyak Lagi Orang Menjadi Percaya Karena Perkataannya Ayat 40 Dan Mereka Berkata Kepada Perempuan Itu Kami Percaya Tetapi Bukan Lagi Karena Apa Yang Kau Katakan Sebab Kami Sendiri Telah Mendengar Dia Yesus Dan Kami Tahu Bahwa Dialah Benar-benar Juru Selamat Dunia Pemirsa Anda Mau Pembunuh Anda Pejina Anda Pemabok Anda Narkoba Pada Waktu Anda Bertobat Pada Waktu Anda Dipenuhi Dengan Aliran Air Yang Hidup Yaitu Tuhan Yesus Dalam Diri Anda Dan Ruh Kudus Ada Dalam Diri Saya Dan Dalam Diri Anda Semua Itu Yang Saya Sebutkan Tadi Adalah Sampah Dan Anda Akan Berjalan Terus Dalam Kebenaran Dan Sukacita Mungkin Anda Anda Lagi-lagi Tapi Kehidupan Anda Bagikan Perempuan Samaria Itu Ketau Tuhan Yesus Mengasihi Anda Tuhan Yesus Kristus Mengasihi Orang-orang Berdosa Pemisah Jadi Anda Jangan Merasa Apa Mungkin Aku Masuk Surga Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Anda Masuk Surga Pemisah Yang Menjamin Bukan Saya Tapi Pertobatan Dan Menerima Tuhan Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juhan Selamat Dan Minta Nama Anda Tertulis Warga Kerajaan Surga Mari Anda Ikutin Kata-kata Saya Bapak Di Surga Anda Ulangin Kata-kata Saya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Aku Pembunuh Aku Seorang Kena Narkoba Aku Pengguna Narkoba Aku Penjual Narkoba Bapak Aku Tukang Selingkuh Aku Perempuan Jalang Aku Tukang Copet Aku Tukang Pencuri Gak Tau Kenapa Suka Mencuri Tuhan Tuhan Tapi Hatiku Dari Hati Yang Paling Dalam Aku Bertobat Ampuni Aku Tuhan Ampuni Semua Dosa-dosa Aku Tuhan Ampuni Semua Dosa-dosa Aku Tuhan Yesus Ampuni Aku Tuhan Yesus Aku Tahu Aku Orang Paling Bejat Aku Orang Paling Kotor Aku Orang Paling Najis Di Bawah Kolong Langit Ini Tuhan Mungkin Akulah Yang Tidak Pantes Tuhan Untuk Masuk Surga Tapi Aku Mohon Ampun Tuhan Aku Mohon Ampuni Aku Tuhan Yesus Basu Semua Dosa-dosa Kotor Kekotoran Hidupku Basu Dengan Darah Yang Suci Yang Kudus Tuhan Yesus Ampuni Semua Dosa Aku Tuhan Dan pada Saat Ini Aku Membuka Hatiku Anda Ulangin Kata-kata Saya Aku Membuka Hatiku Tuhan Yesus Kristus Aku Mau Menerima Engkau Sebagai Tuhanku Juruselamatku Penolongku Pembebasku Penyembuhku Dan Menerima Engkau Sebagai Tuhan Satu-satunya Aku Akan Layani Satu-satunya Akan Aku Sayangi Aku Cintai Melebih Dari segala-segalanya Yaitu Engkau Tuhan Masuk Dalam Diriku Aku Menerima Engkau Sebagai Tuhanku Dan Juruselamatku Tuhan Aku Menerima Engkau Saat Ini Dalam Nama Yesus Kristus Bapak Dan Aku Berdoa Kepadamu Penuhilah Aku Dengan Rohul Kudus Mu Ya Bapak Aku Berdoa Aku Mohon Kepadamu Tuhan Bapak Penuhi Aku Dengan Rohul Kudus Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Aku Berdoa Mengucap Syukur Dan Sekelah sedih tapi tidak akan mempan panah-panah api dari roro jahat tidak akan mempan mulai hari ini, mulai detik ini dalam nama Yesus Bapak, berikanlah ya Tuhan Yesus pertumbuhan rohani di dalam diriku, dan berikan aku anugerahmu Tuhan Yesus untuk pergi dari segala tabiat dosa perbuatan dosa, pergi dan tidak berbuat dosa lagi dalam nama Tuhan Yesus Christus Bapak aku berdoa, mengucap syukur berterima kasih kepadamu, haleluya amin, amin, amin pemisah, video ini saya sengaja buat tidak lebih daripada 30 menit, harapan saya supaya Anda bisa menjalankan aktivitas yang lainnya, dan ikutin terus Pak, pemisah, video-video saya yang sebelum-sebelumnya, terutama sejak bulan Desember 2016, semua yang saya upload tonton, terutama untuk acara rohani hal berdoa, hal khutbah ikutin semuanya Anda akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah Anda mungkin sedang terbaring di atas tempat tidur tonton video saya Anda sedang terburuk ekonomi Anda tonton video saya Anda sedang stres dan depresi tonton video-video saya sejak bulan Desember 2016, dan Anda akan mengalami mujizat, Anda akan melalui kesembuhan, Anda akan mengalami pemulihan bukan karena buddhistawannya hebat tapi karena Yesus Kristus dan roh kudusnya yang ada dalam diri saya dan ada dalam diri Anda Anda akan dipakai Tuhan aminkan kata-kata saya ini Anda akan dipakai Tuhan dalam nama Yesus terima terima kasih Bapak dalam nama Yesus salam dari Kota Internasional Hongkong dan salam Tuhan Yesus berkati